Rekonstruksi atas kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Redo Triagustian, digelar polisi pada selasa siang. Rekonstruksi menghadirkan dua tersangka, Waliyin dan Ridwan. Awalnya rekonstruksi direncanakan dilakukan di tiga lokasi, yaitu di kamar kontrakan tersangka Waliyin di Kerapiak Triharjo, Sleman, Yogyakarta, serta di dua lokasi penemuan potongan tubuh korban. Namun rencana itu akhirnya dibatalkan polisi dengan menggabungkan seluruh adekan di kamar kontrakan tersangka. Dalam rekonstruksi ini kedua tersangka memperagakan 49 adekan, dimulai dari pertemuan antara kedua tersangka dan korban, aktivitas kekerasan yang berujung kematian korban, hingga akhirnya kedua tersangka memutilasi korban dan membuang potongan tubuhnya di dua lokasi. Kami telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus yang kita duga peristiwa pembunuhan dan mutilasi, di mana kami menyertakan dari teman-teman kejaksaan, kemudian dari nafis, kemudian dari kedokteran forensik. Kami telah melaksanakan sekitar 49 adekan. Ini nanti digunakan untuk proses penelusuhan berkas kami, kemudian digunakan nanti penuntutan. Meski telah menggelar rekonstruksi, namun hingga saat ini polisi masih menolak memberikan keterangan detail terkait penyebab kematian korban. Polisi hanya menyebut korban tewas akibat adanya aktivitas kekerasan yang dilakukan kedua tersangka.